Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lero Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 26 Mei 2021 Rabu Pekan Biasa ke-8 Peringatan Wajib Santo Filipus Neri Imam Disusun oleh Frater Ernst Ola SVD dan dibawakan oleh Frater Morgan SVD Selamat menengahkan Hebat Sudarai Umat Kristus di tangga ini Bacaan diambil dari Injil Markus Bab 10 ayat 32 sampai 45 Sekali peristiwa Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem Yesus berjalan di depan Para murid merasa cemas Dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang pun merasa takut Sekali lagi Yesus memanggil kedua belas muridnya Dan ia mulai mengatakan kepada mereka Apa yang akan terjadi atas dirinya Yesus berkata Sekarang kita pergi ke Yerusalem Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat Mereka akan menjatuhi dia Yesus Mereka berkata Guru Kami harap Engkau mengabulkan suatu permohonan kami Jawab Yesus Apakah yang kalian inginku perbuat bagimu? Mereka menjawab Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaanmu kelak Seorang lagi di sebelah kanan Dan seorang di sebelah kirimu Tetapi kata Yesus kepada mereka Kamu tidak tahu apa yang kamu minta Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum? Dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima Mereka menjawab Kami sanggup Yesus selalu berkata kepada mereka Memang Kamu akan meminum piala yang harus kuminum Dan akan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima Tetapi Hal duduk di sebelah kanan atau di kiriku Aku tidak berhak memberikannya Itu akan diberikan kepada orang-orang Yang baginya telah disediakan Mendengar itu Kesepuluh murid yang lain menjadi marah kepada Jakobus dan Yohanes Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata Kalian tahu Hendaklah Ia menjadi hamba untuk semuanya Sebab anak manusia pun datang Bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya Sebagai tebusan Bagi banyak orang Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari Para Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Renungan kita hari ini berjudul Menjadi terbesar dalam kerajaan sorga Tidak membutuhkan orang dalam Para Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Sistem Orang Dalam Adalah hal lumrah Yang sering dijumpai dalam kehidupan kita Terutama Dalam hal memperoleh jabatan Pekerjaan Dan meloloskan Intensi subjektif tertentu Sistem Orang Dalam Menjadi semacam Solusi paling efektif Dan instan Yang menguntungkan Cepat Dan terpercaya Sistem Orang Dalam Biasanya dibangun Atas dasar hubungan kekerabatan Dan kedekatan Dalam bahasa yang sering kita dengar Saya dapat jabatan ini Pekerjaan itu Karena pimpinannya adalah Om saya Kakak saya Keluarga saya Atau kawan akrab saya Sistem ini Menumbuhkan benih-benih Nepotisme yang kotor Transaksi jabatan ilegal Gratifikasi dan korupsi Dalam kehidupan bersosial Orang yang sering menggunakan sistem ini Selalu abai Terhadap proses yang panjang Terhadap proses yang panjang Dan kerja keras yang melelahkan Mereka cenderung memprioritaskan jabatan Dan pekerjaan Dengan jalur yang sesat Daripada kompetensi Hal ini Justru berimbas pada kinerja yang buruk Dan manajemen pekerjaan Yang kacau Para pencinta sang sabda yang terkasih Fakta sosial Perihal sisi instan sistem orang dalam Nampaknya juga meracuni pikiran Yakobus dan Yohanes Murid Yesus Mereka mendekati Yesus Yang sedang menyatakan nasibnya Sebagai anak manusia Yang akan menderita dan wafat Lalu meminta Agar diberi tempat yang layak Telak Di sisi kiri dan kanan Dalam kemuliaannya Kedua murid ini Mengira Bahwa hubungan kedekatan guru murid Dapat dijadikan dasar Untuk beroleh surga Namun Yesus menjawab dengan tegas Bahwa perihal duduk di sebelah kanan Atau kiri Bukanlah haknya Bahwa tempat itu disediakan Kepada orang-orang Yang baginya telah disediakan Pernyataan Yesus Dapat juga ditafsir Sebagai bentuk perlawanan Terhadap sistem orang dalam Yesus hendak menunjukkan Bahwa untuk beroleh kedudukan Dan masuk surga Tidak membutuhkan orang dalam Hubungan kedekatan guru murid Melainkan Usaha pribadi Yang intensif Untuk melayakan diri Dan berkorban Dan menjadi pelayan Yesus menekatkan Aspek proses Sebagai keutamaan Untuk beroleh surga Barang siapa ingin menjadi besar Hendaklah ia berproses Menjadi pelayan terlebih dahulu Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka Hendaklah ia berproses Menjadi hamba terlebih dahulu Pribadi yang berproses secara benar Akan membentuk integritas dirinya Dengan demikian Ia menunjukkan dirinya Sebagai alter Kristus Yang layak menempati sisi kiri dan kanan Dalam kerajaan surga Mari Kita berproses bersama-sama Dalam terang Kristus Untuk melayakan diri Menjadi alter Kristus Ingat Masuk surga No orang dalam No nepotisme Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda Kita baru saja mendengar Bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali Pada edisi berikut Terima kasih Kepada divisi kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Leda Lerau Semoga Sang Sabda Menjiwai seluruh pengalaman Hidup kita hari ini Tuhan memberkati Kita sekalian Amin Mari dengarkan Sapaan Sabda Dari komunitas Seminari Tinggi Santu Paulus Leda Lerau Setiap hari Senin Sampai dengan Sabtu Di www.seminariledeloro.org Satu Pusat Satu Pusat Sampai luang Buang baju Subat Tunggu Bagusi Mari batuk Silam Dengan air kasih Supaya Memuang Banyak Biar Injil Tuhan Selalu Menyala Biar 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 Terima kasih.